Intro Pengelidahan toko penjual miras milik Franky Wijaya di kawasan Rufeyi, distrik Sorong Barat, kota Sorong, dipimpin langsung kaset reskrim Polres Sorong Kota AKP Fernando Saragi yang melibatkan satuan reskrim, satuan narkoba, dan propam. Pengelidahan toko miras ini berlangsung selama 2 jam, namun polisi tidak menemukan minuman keras di dalam toko. Toko milik Franky Wijaya diketahui menjual minuman keras tanpa surat izin dari pemerintah kota Sorong. Meski pemerintah kota Sorong telah memperlakukan perda penjualan miras di tempat tertentu, namun toko milik Franky Wijaya tetap menjual miras secara bebas. Dari informasi sebelumnya, polisi melakukan pengebrakan toko penjual miras milik Franky Wijaya terkait pemberitaan di salah satu media cetak lokal bahwa toko tersebut menjual minuman keras tanpa izin karena dibaking oknum polisi. Terkait pemerintahan yang menyebutkan kaset reskrim Polres Sorong Kota diduga membaking toko penjual miras. Kaset reskrim Polres Sorong Kota AKP Fernando Saragi membantah hal itu, bahkan polisi akan memanggil pemilik toko untuk diperiksa. Masalah membagi miras itu tidak benar. Kemudian hari ini, sore ini, kita sama-sama gabungan narkoba, sama dari provos dan satres krim, melakukan pengecekan langsung. Dan pengecekan ini juga didampingi oleh teman-teman pers juga. Jadi kita bersifat apa adanya transparan, kita lihat apakah memang benar ada minuman-minuman miras yang dimaksud. Setelah kita cek, hasil pengecekan di toko Franky, toko Pak Franky, kita tidak menemukan adanya minuman-minuman keras. Sementara itu, pemilik toko penjual miras, Franky Wijaya, saat ditemui, membantah menyebutkan nama kaset reskrim membaging penjualan miras. Bahkan menurut Franky, ada senyumlah okum wartawan media cetak lokal yang diduga melakukan pemerasan meminta sejumlah uang terhadap dirinya. Setelah pemberlakuan perdaka atau tidak? Berikan bahwa penjualan miras ilegal di sini yang dibekingi. Tidak ada, saya ingin pernyataan itu. Tidak ada. Tapi sudah dengar informasinya, ada pemberitan seperti itu? Belum? Belum. Walaupun sudah tahu nanti seperti apa langkah dari Ongkot sendiri? Langkah apa ya? Langkah jalur proses hukum ke? Menyikapi adanya pemberitan seperti itu? Nanti saya belum melihat ke depannya bagaimana. Michael Jasman, Kompas TV, Sorong, Papua Barat. Selamat menikmati.